hai 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 kembali lagi bersama women jurusan sastra Jepang unsada ya jadi video keberapa ya keberapa Nui keberapa 23 kebisik kok keempat oke di sambil hari ini kebetulan minum sedang bersemangat bersama staff jurusan Raya sambil minum kopi temanya hari ini adalah jadi eh selama mengajar di jurusan sastra Jepang usada kebetulan mimin itu mendapatkan tugas ya untuk membimbing skripsi juga jadi terus mengajar mengajar metode penelitian juga terus mengajar seminar juga jadi kebetulan ngajarnya seminar linguistik ya terus tema hari ini tuh merupakan hasil dari pembicaraan panjang antara mimin bersama rekan-rekan pengajar yang lain dan bersama juga dengan mahasiswa yang kesulitan dalam temanya adalah Hai mau membicarakan kenapa kita-kita-kita-kita sulit menemukan tema skripsi-skripsi ya jadi eh dari hasil pembicaraan mimin dengan rekan pengajar yang lain terus dengan mahasiswa sepertinya mimin menemukan sebab kenapa kita sulit menemukan tema skripsi yang kita mau tulis ya tentang itu sih hari ini dari berbagai pembicaraan ya jadi mimin itu menangkap mimin tanya nih ke mahasiswa ke dosen ya kenapa sulit menemukan tema jadi ada beberapa yang disini yang sudah menulis ya penyebabnya yang dipikirkan sebagai penyebabnya yang pertama adalah kurang pengetahuan mengenai bidang yang digeluti ya dalam hal ini misalnya linguistik atau sastra atau apa gitu ya terus kurang akses juga terhadap bacaan atau informasi yang berkait dengan tema yang diaminatin terus tidak biasa berpikir kritis katanya tidak biasa berpikir kritis terus tidak biasa mempertanyakan sesuatu kenapa begini kenapa begitu enggak tanya ya terus katanya terlalu banyak kekhawatiran di bagian redaksional maksudnya mungkin ini kurang bisa mengekspresikan sesuatu dalam tulisan mungkin mungkin seperti itu terus ada juga yang bicara tentang kurang komunikasi dengan dosen pembimbing terus kurang paham bagaimana mengerucutkan masalah ya pada dasarnya kita enggak mau masalah ya ya mungkin itu sebagainya terus yang hal yang lain adalah tidak update dengan berita sekarang dan seperti itu yang dan yang paling ditangkap disini adalah tidak ada minat ya begitu jadi terus ngomong-ngomong ini mimin ngobrolnya di ruang jurusan nih jadi sorry kalau ada berbagai suara dari berbagai arah ya kalau ada bagian yang enggak jelas tulis di komen aja jadi dari semua pembicaraan yang mimin tangkap ya sebenarnya ujungnya sama sih tidak ada minat ya tidak ada minat terhadap apa yang sedang dikerjakan intinya begitu tapi hari ini mimin nggak mau bicara sampai situ aja tapi kita cari tahu kenapa tidak ada minat ke situ ya sebenarnya nggak pede juga sih ngomong kayak gini tapi kayaknya perlu disampaikan maksudnya buat share lah paling nggak siapa tahu ada pendapat lain ya bisa aja ditulis di komentar atau dimana bisa sampai di sini maksudnya begini mungkin bisa jadi kalau ada yang berpikir lain silahkan aja tulis sesuatu ke mimin ya jadi ee mimin sudah coba berpikir bersama dengan yang lain yang nggak mimin sendiri jadi penyebab kita nggak ada minat adalah ee tidak adanya apa ya sudah tidak ada keterikatan secara moral atau secara emosional sama hal yang sedang kita kerjakan jadi misalnya kita mahasiswa ya kalau disini kan sasra Jepang jadi mungkin ee terus mahasiswa masuk ke jurusan sasra Jepang itu kan dengan berbagai apa ya dengan berbagai alasan ada yang memang karena suka Jepang tapi ada juga yang diposisikan masuk kesini gitu maksudnya entah disuruh sama orang tuanya entah di karena dekat dengan rumah jadi berbagai alasan gitu ya jadi ee agak sulit terutama untuk mahasiswa yang masuk karena bukan karena kesukaannya terhadap Jepang itu sulit untuk mempertahankan motivasi ya jadi lama-kelamaan itu capek kan capek berbagai bahasa Jepang capek denger Jepang berbagai ah tidak gitu ya dikejar-kejar mimpi ya mimpi dikejar-kejar kanji jadi banyak hal yang akhirnya menyudutkan memposisikan mahasiswa atau kita itu jauh dari jauh dari secara emosional ya jauh dari Jepang dari bahasa Jepang dari yang kita sedang pelajari ee karena ada jarak ya maksudnya ada keterikatan secara emosional itu udah gak ada jadi sulit buat cari masalah sulit buat mengidentifikasi sebuah hal itu sebagai sebuah masalah jadi ee apa ya kesadaran akan masalahnya itu udah hilang karena udah gak peduli contohnya yang paling gampang ini pernah mimin terapkan juga tanyakan ya ke mahasiswa waktu kuliah metode penelitian atau di seminar ini seminar linguistik ya ee pernah tanya apa sih kekurangan kampus kita berarti kan mimin tuh nanya masalah kampus kita tuh apa sih kan gitu ya nah setelah ditanya itu semua hampir semua mahasiswa itu merdu banget suaranya keluar semua masalahnya gitu ee pelayanan terhadap mahasiswa kurang perpustakaan bukunya dikit perpustakaan bukunya buku iya buku terus ee banyak itu hampir semua mahasiswa itu apa ya punya kesadaran terhadap masalah yang dihadapi di kampus hal itu membuktikan bahwa mahasiswa itu punya keterlibatan secara emosional dengan kampus ini makanya dia bisa mengidentifikasi berbagai hal berbagai hal sebagai sebuah masalah gitu jadi sampai sini mungkin kita udah bisa bayangin ya kenapa kita gak bisa nemuin mimin masalah untuk menjadi inskripsi contohnya yang lain misalnya mimin juga pernah tanya pertanyaan ini mimin tanya kejelekan dari orang yang terdekat dengan mahasiswa tersebut misalnya mimin tanya siapa ini yang paling sobat banget yang bersahabat disini siapa misalnya ada dua orang nih muncul mahasiswa disitu mimin minta kasih tau dong kejelekan ini si A misalnya atau sebaliknya kasih tau dong kebaikannya si A nah dan ini juga hampir semua mahasiswa itu bisa jawab si dia tuh cerat banget wah dia tuh bocil gak dewasa gitu pasti muncul itu semua muncul semua bisa dan itu kembali lagi karena si A dan si B ini punya keterikatan secara emosional makanya dia bisa mengidentifikasi bagian yang plus dan bagian yang minus jadi kayak gitu guys kembali ke jadi ini mimin mencatatnya disini guys jadi mau kamu harus lihat dulu ya jadi itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kita tuh punya keterlibatan secara emosional terhadap sesuatu dengan kampus dengan orang yang terdekat sama kita nah kalau misalnya masalahnya kembali lagi ke bahasa Jepang misalnya kita udah capek nih belajar bahasa Jepang udah udah lelah udah lelah duduk di kampus kampus pun gak mau gitu misalnya udah gak ada ada perasaan seperti itu berarti keterikatan secara emosionalnya tuh udah udah gak ada hampir mungkin gak ada ya udah menipis dan karena itu ada jarak psikologis ya mimin disini pakai istilahnya jarak psikologis jadi ada jarak psikologis yang karena apa ya karena keterikatan emosional itu udah menipis jadi jarak psikologisnya semakin jauh semakin jauh nah karena apa ya tadi jarak psikologisnya semakin jauh minat si mahasiswa itu terhadap hal yang dikerjakan juga menurun jadi kalau misalnya digambarkan misalnya ini minat nih ini jarak psikologis kalau deket dia minatnya tinggi kalau jauh dia gini seperti itu ya begini guys hubungannya jadi mimin belum bisa edit pakai animasi gini jadi mohon sabar pegang garakan tangan ini ya jadi ini keterikatan ini jarak psikologis ini minat jadi semakin jauh ini kalian misalnya jadi semakin jauh jarak psikologis semakin turun jadi ini mungkin yang menyebabkan kita sulit menemukan tema skripsi kemairan itu terus jadi mungkin itu penyebabnya mimin gak bisa bilang itu penyebabnya bukan gak bisa itu cuman asumsi dugaan ya karena belum ada mungkin ya penelitian yang menyebutkan bahwa itulah sebabnya jadi mimin gak bisa bilang begitu tapi dengan melihat contoh-contoh yang tadi ya punya pikir sih rasional dan patut untuk di share nah hari ini mimin tuh gak gak mau bicara sampai situ doang tentunya mau kasih solusi dong gak bisa sampai situ doang bye bye selamat dengan masalah anda enggak jadi dari pembicaraan mimin dengan rekan pengajar dengan mahasiswa itu juga mimin mendapatkan beberapa tips gak bisa dibilang tips juga ya apa ya ya mungkin solusi ya untuk mengatasi ini jarak psikologis yang menyebabkan minat kita turun ya nah caranya pertama misalnya ini mimin lagi ngomongin mahasiswa yang ngambil maksudnya tentang linguistik ya kalau mungkin bisa diterapkan ke mahasiswa yang punya minatnya di sastra atau sosial atau budaya atau sejarah juga mungkin bisa ya tapi basically ngomongin tentang mahasiswa yang ingin menulis skripsi di bidang linguistik kebahasaan cara mengatasi jarak psikologis ini supaya bisa mendekatkan lain mendekatkan diri kepada yang kuasa ya tentunya harus mendekatkan diri dulu yang kuasa ya itu berdoa dulu ya Allah ya atau Tuhan ya gitu jadi itu juga perlu ya punya peranan yang besar juga ya berdoa supaya pertama mendekatkan diri yang kuasa dulu baru itu jadi untuk mendekatkan jarak psikologis tadi pertama adalah bisa flashback ke periode waktu kita belajar kita mengalami apa saja disitu mengalami kesulitan apa saja mungkin bisa mengangkat kesulitan-kesulitan itu sebagai tema deskripsinya misalnya waktu kuliah gak ngerti mengenai kata sifat bahasa Jepang misalnya waktu ini tuh saya ngerasa saya belajarnya susah banget gitu nah mungkin itu bisa dijadikan tema ya maksudnya pintu awal untuk menuju ke tema yang kita akan tulis jadi pertama itu terus siapa tahu dari situ nanti ketemu lagi minatnya oh dulu saya mengalami masalah seperti ini jadi siapa tahu ini bisa jadi basically mengangkat masalah yang kita temukan waktu kita belajar itu oke-oke aja buat dijadikan itu oke banget bukan oke-oke aja itu oke banget untuk dijadikan tema skripsi terus tapi misalnya udah nemu nih masalahnya waktu dulu saya sulit belajar kata sifat misalnya terus deskripsinya bilang di latar belakangnya karena penulis mengalami kesulitan waktu belajar jadi penulis memilih ini sebagai tema skripsi nah itu gak bisa kayak gitu kita harus coba ini kan namanya skripsi karya ilmiah jadi latar belakangnya pun harus ilmiah gak bisa menurut pengalaman penulis itu gak bisa seperti itu karena itu subjek gitu ya jadi menurut atau ada juga yang kayak gini bilang apa ya kata sifat dalam bahasa Jepang merupakan hal yang sulit bagi pembelajar bahasa Jepang ada yang bilang begitu nah pembelajar bahasa Jepang ini siapa? loh kita siapa? ini yang perlu dijelaskan lagi siapa? kalau gak bisa menjelaskan berarti ya gak bisa begitu itu jadi harus latar belakangnya juga harus jelas nah supaya kita bisa mengangkat ini sebagai latar belakang kita cuma perlu mengumpulkan suara-suara yang sama aja sama kita gitu misalnya saya gak bisa belajar kata sifat dalam bahasa Jepang cari orang yang sama dengan saya lu bisa gak? gak bisa sama dong kita coba tulis dong di kertas iya gua gak bisa nah itu dikumpulin terus dalam bentuk angket namanya nah isinya kalau isinya angket itu bisa sebenernya ya perlu perlu apa namanya penulisan pertanyaan yang yang lebih supaya gak berujung subjektif ya jadi perlu diskusi juga dengan usia pemimpinnya ya jadi bisa mengumpulkan suara-suara yang sama gitu bahwa saya gak bisa susah belajar kata sifat dalam bahasa Jepang tinggal dikumpulin aja temen-temennya yang punya kesulitan yang sama dalam bentuk angket dari situ berdasarkan angket itu kita bisa bilang berdasarkan angket banyak pembelajar yang dari sekian orang 90% menyatakan gitu kan tidak bisa atau mengalami kesulitan dalam mempelajari kata sifat bahasa Jepang kayak gitu jadi gak bisa bilang berdasarkan pengalaman penulis oh gak bisa ya karena itu lebih subjektif siapa tau kita doang lu doang kali gue mau gak biasa aja kan males juga di bilang gitu kan ya jadi gak bisa kayak gitu jadi kalau mau harus mengumpulkan suara yang sama dalam bentuk angket supaya bisa menjadi latar belakang gitu ya terus balik lagi ke laptop kalau misalnya susah juga dengan cara seperti itu dengan cara tadi ya misalnya flashback gitu udah capek deh kita bisa melakukan rehabilitasi di perpustakaan pergi ke perpustakaan masuk ke bagian skripsi cari bio judul yang menarik menurut kalian jadi itu aja caranya ah kayaknya asik deh kayaknya judulnya judulnya hype banget gitu asal judulnya pop banget ah judul gue banget nih itu oke oke aja jadi cara kayaknya kayanya Oh ini kayaknya lucu deh judulnya Kayaknya saya juga peken mulus nih yang kayak gini Nah dari situ aja dulu cari minatnya Nah nanti kalau udah nemu satu Dengan cara apapun Misalnya dengan cara rehab Di purpose Atau dengan cara Tadi yang flashback ya Ke masa waktu belajar Nah setelah menemukan minatnya Nah kita cari Tahu mengenai penelitian yang berkaitan Dengan tema tersebut Yang sudah dilakukan terdahulu Bisa cari di purpose Bisa cari di online Jadi cari penelitian-penelitian Yang berkaitan Supaya kita tahu Trend penelitian itu kayak gimana Misalnya kayak Yosif yang kata sifat Nah udah ada penelitian apa aja Mengenai kata sifat ini Di unsada atau Di kampus lain atau di internet Jadi bisa seperti itu Supaya kita tahu mappingnya Supaya kita bisa Menemukan originalitas Tema skripsi kita Jadi Nah Ini juga yang perlu diperhatikan Jadi ketika Kita mencari penelitian sebelumnya Itu kita harus detail Mengumpulkan informasinya harus detail Judulnya apa Yang nulis siapa Tahun berapa Datanya berupa apa Datanya dari mana Terus Terus si data itu diapain Sama dia Pakai metode apa Hasilnya bagaimana Nah Dengan mendapatkan informasi yang detail Itu kita bisa Menemukan Pasti menemukan celah Bagian mana yang kita bisa teliti lagi Dengan tema yang sama Gitu Kalau misalnya informasi yang gak detail Kita jadi gak susah Buat menemukan celahnya itu Celahnya itu Jadi disini perlu Ditegar sekali Perlu dikasih tau ini ya Perlu di Betapa kita semua Jadi Semua penelitian itu Pasti ada celahnya Gak mungkin gak ada Nah Tugasnya Supaya kita menemukan celah itu Kita harus mengumpulkan Informasi serinci Serinci atau sedetail mungkin Mengenai penelitian yang udah ada sebelumnya Kalau Misalnya Kalaupun Kalian gak bisa nemuin Originalitas tema Dari penelitian sebelumnya Itu Dosen pembimbing Itu pasti bisa lebih Sensitive sama itu Jadi Waktu lo ngobrol Waktu kalian ngobrol Sama dosen pembimbing Itu bisa jadi lebih Bisa Ngasih petunjuk ke dosen itu Supaya bisa menunjukkan Originalitas Penelitian kalian Itu ngebantu juga Dosen ngasih Apa ya Bikin gambaran Jadi kalau ngasih Informasi Udah bingung nih Bingung Nyari penelitian sebelumnya Udah dapet Terus ngasih Terus Bingung juga Sendiri gitu Terus Supaya gak bingung Ngobrol sama dosen pembimbing Ngasih infonya Cuman Ya ngesel Ada penelitian yang sama Ada lima Udah gitu Dulah susah Jadi gak bisa Nemuin dosen pembimbing Harus detail informasi Siapa yang meneliti Judulnya apa Datanya apa Dengan memberikan Informasi yang detail Ke dosen pembimbing Jadi bisa Memberikan gambaran Yang lebih jelas Dan bisa Membantu dosen itu Menurutkan celahnya Ini bagian sini Belum nih Kayaknya nih Nah gitu Jadi Apa namanya Itu sih mungkin Jadi penelitian sebelumnya Supaya bisa Menunjukkan Originalitas Tema kalian Itu penting banget Penelitian sebelumnya Jadi kalau Misalnya ngambil foto Yang belakangnya blur Itu kan yang objeknya Itu kan stand out Nah supaya Stand out Itu bagian yang belakangnya Itu perlu di blurin dulu Nah itulah Penelitian-penelitian sebelumnya Di situ Blur yang bagian blur itu Supaya bisa Memunculkan Menegaskan Memunculkan Mengangkat Originalitas Tema script Sekali ke permukaan Tadi sampai mana Sampai mana Permukaan Apa tuh permukaan Jadi kebetulan tadi Kamera kita Ada sedikit Gangguan ya Jadi kita kepotong videonya Tapi tadi sampai Originalitas Bagaimana Memunculkan Originalitas Tema Script Sekali Intinya begitu Jadi penelitian-penelitian Sebelumnya itu adalah Alat untuk Memunculkan Originalitas Tadi Jadi terus Mimin juga Mau ngobrolin Tentang Ada Apa ya Kayak Di kalangan Mas Niswa tuh Kadang Melihat Skripsi yang udah Di cover Dengan Hard cover Terus Dengan warna-warna Nah itu kan Setiap kampus Mungkin warna skripsinya Beda-beda ya Ada yang Merah Biru Merah ada Biru Biru Ijo Gitu kan Sebenernya di kampus kita Warna putih Jadi kadang Kalau mahasiswa Melihat Skripsi dengan Hard cover Warna putih Itu Kayak Sebagai sebuah Simbol Kesempurnaan Sebenernya balik lagi Ke pernyataan Mimin yang tadi Yang sebelumnya Bahwa Tidak ada penelitian Yang sempurna Jadi Mimin harap Mulai dari sekarang Jangan melihat Warna putih-putih Yang tebal-tebal itu Adalah simbol Kesempurnaan Jangan Karena semua penelitian itu Tidak ada yang sempurna Gitu Ya Semoga itu bisa Apa ya Sebenarnya semua penelitian Yang udah ada itu Bisa diolah lagi Caranya adalah Ya tadi Lihat penelitian-penelitian Sebelumnya Supaya bisa Cari celahnya Dimana nih Terus Waktu juga terus berubah Apalagi misalnya Penelitian itu berkaitan Sama sosial Budaya Sejarah Sastra Jadi Secara Penelitian bahasa Juga sama Jadi zaman itu berubah Fenomena-fenomena itu juga Yang sudah dibahas Di penelitian sebelumnya Itu pasti berubah Tidak mungkin Sama Karena manusia itu kan berubah Soalnya Jadi Mimpin juga berubah Dari dulu Ya Kurus Sekarang Kurutnya Berisi Ya jadi Semua itu pasti berubah Makanya Semua Judul skripsi Yang udah ada Itu Berpotensi sekali Untuk diangkat lagi Terus Caranya tadi Harus Cari info Mengenai tema Yang sama tadi Sedetail mungkin Supaya bisa Lihat celahnya Ya Kira-kira gitu Jadi Videonya ini Kayaknya udah lama banget Jadi mungkin Sudah ada yang mau muntah juga Lihat mukanya Jadi Video kali ini Cukup disini aja Kalau direkap Jadi Indinya tadi di awal Kita udah ngomongin Tentang sebab Kenapa Kita gak bisa Menemukan tema skripsi kita Jadi sebabnya adalah Tidak ada Minat Betul Terus Kenapa tidak ada minat Karena Sudah ada Jarak psikologis Jadi sudah tidak ada Keterikatan secara emosional Dengan Tempat Kalian belajar Misalnya di kampus itu Sudah Mungkin karena capek ya Jadi sudah Gak ada Keterlibatan secara emosional Jadi Jarak psikologisnya itu Sudah 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 jauh gitu Jadi Kayak tadi yang bimbing kasih tau Minat Ini jarak psikologis Ini Ini kalian Misalnya gini Ini kalian nih Ini minat Ini jarak psikologis Semakin Besar jarak psikologisnya Minat itu semakin turun Begini guys Hubungannya Ya gak sih Enggak Kayaknya begitu Ini penonton bimbing sebenarnya banyak Ada ribuan Hai Say hey Hai 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 Bila ada dua Yang mencet Jadi ini Seperti ini Hubungannya Ini Ini kalian nih Lihat gak sih Lihat Jadi Ini Ini jarak psikologis Ini minat Semakin Besar Jarak psikologisnya Minat Semakin turun Begini Hubungannya Jadi Supaya kalian bisa Menaikan ini Berarti harus mendekatkan diri Kesini gitu kan Menjarak psikologis Antara Kalian sama Dalam hal ini Bahasa Jepang ya Harus dekat lagi Pertama adalah Caranya mendekatkan diri dulu Kepada yang kuasa Baru Ya Melakukan Hal-hal yang tadi Misalnya Dengan cara Apa tadi Mendekatkan diri itu Dengan cara Flashback Ke proses belajar Yang sudah kalian melalui Mungkin disitu ada Bisa nemuin Minatnya lagi Dengan Mencari Bagian yang tersulit Dari proses belajar kalian Terus bisa juga Melakukan rehabilitasi mental Di perpustakaan Jadi disitu Lihat aja judul-judul yang menarik Yang kira-kira Kalian punya minat kesitu Diangkat aja judul itu Yang pokoknya Ada di Judul script Di perpustakaan itu Semua bisa diangkat lagi Itu lautan tema Sebenarnya Ya Kalau kalian bisa cari celahnya Supaya bisa cari celahnya itu Harus cari tahu Mengenai penelitian-penelitian sebelumnya Ya Kayak gitu Terus Kalau udah melakukan hal itu Dan Tidak ketemu juga Datang aja ke Jurusan pasar Jepang Untuk tidak ketemu Sama ilumin Kita ngobrol Sebetulnya bisa ada pencerahan Siapa tahu Oke Ya mungkin itu aja Ini videonya Agak panjang sih Tapi semoga bermanfaat Terus kalau ada Pemikiran tersendiri dari kalian Silahkan komen Di bawah Terus Bisa juga Like juga bisa Subscribe juga Subscribe itu berarti Kita gak punya itu ya Kayak intro gitu Ngomong bahasa Jepang cuy Salam pembukanya Maksudnya Nanti kita pergi Oke Itu aja Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye Sampai ketemu di video